Oke, halo sobat waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pave 88 Channel Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras Yesus Kristus, dialah Tuhan dan curu selamat Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu Karena hanya Yesus satu-satunya Jalan kebenaran hidup Jalan keselamatan hanya Yesus Diluar Yesus, anda pasti binasa Yesus sendiri berkata Akulah jalan dan kebenaran hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak di surga Kalau tidak melalui aku Kenapa? Karena Yesus satu-satunya jalan yang Allah beri Kepada manusia agar manusia itu diselamatkan Allah tidak menyediakan dua jalan Allah hanya menyediakan satu-satunya jalan Dan jalan itu melalui putranya yang tunggal Firman Allah yang hidup Yang telah mengambil rupa Menjadi seorang manusia sama seperti kita Tapi dia manusia suci tanpa dosa Dan dia telah mati bagi kita orang-orang berdosa Puji Tuhan Ya Dan jangan sampai saudara tertipu oleh nabi-nabi palsu Nabi-nabi cabul Yang mengajarkan Yesus bukanlah Tuhan Yesus bukanlah juru selamat Ingat mereka adalah nabi-nabi palsu Nabi-nabi cabul Alkitab mengatakan waspadalah Terhadap nabi-nabi palsu Ya Ya sobat waras Oke kita kali ini Akan membahas sebuah informasi Dimana kawan-kawan Ketegangan antara Israel dan Libanon Bahkan Iran Ya Saat ini sedang Bergejolak Ya Sedang-sedang Panas-panasnya Dan Di Indonesia juga bergejolak demo Ya demo berjilid-jilid Ya Mereka katanya siap berjihad melawan Israel Mereka siap Ya berjihad Untuk Memusnahkan Israel Ya kawan-kawan ya Kebencian mereka Kepala Israel Sangat-sangat akut Sangat-sangat luar biasa Ditambah lagi Ya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh Ya lalu Komandan jihad Islam Lalu Pemimpin Hisbuloh Ya Satu persatu tumbang Koit Ya Dihantarkan oleh Israel Ke gembang Ke gerbang 72 bidadari Lalu kemarin juga Israel juga Menangkap ya Seorang Imam Masjid Al-Aqsa Karena mendukung Teroris Hamas Dan rupanya Sampemu itu Marah-marah Dan mengatakan Israel tidak lagi Menghargai Islam Ya bahkan Dalam aksi-aksi demo Seruan berjihad Mengutup Melawan Israel Nah kawan-kawan Di tengah-tengah Ketegangan Kepanasnya Dan Rame-rame Dunia Bahkan Bangsa Indonesia Umat-umat Islam Indonesia Ingin Memusnahkan Israel Eh Malah kemenlu Ya Minta warga negara Indonesia Tinggalkan Libanon Bahkan Dilarang Untuk Berpergian ke Iran Loh Bukan Bukankah ini Sebenarnya Sebuah kesempatan Ya Bagi Umat-umat Islam Yang ingin Memusnahkan Israel Ya Untuk stay Ya Stay di Libanon Untuk stay di Iran Untuk berpergian ke Iran Untuk berjihad Melawan Israel Saya sih setuju ya Pemerintah Menyayangi Nyawa-nyawa Daripada Anak-anak bangsa Yang ada di Libanon Dan saya sih berharap Daripada kalian mati disana Mendingan kalian pulang deh Ya Itu sih harapan kita Mendingan pulang Ya Tapi bagi Ya tapi Akhirnya jadi Jadi kelihatan sekali Kita itu munafik gitu loh Satu sisi Demo-demo Ingin musnahkan Israel Ingin lawan Israel Tapi Ketika Israel sudah melakukan serangan Eh malah minta keluar Malah minta pulang Ini juga kadang-kadang Yang menurut saya Menafi seperti Ya si Hussein Gaza itu ya Aduh saya akan Memahkafkan hidup saya Bagi Gaza Eh giliran terakhir Minta pulang Nangis-nangis Ya kan Akhirnya pulang ke Indonesia Ini gimana nih Kawan-kawannya Ya Oke ini informasi lengkapnya Kawan-kawannya Sebelum kita bahas Informasi lengkapnya Saya ucapkan terima kasih dulu ya Kepada Sobat Waras Yang sudah mensupport Pavel Ya puji Tuhan ya Hari ini Kita ada penambahan saldo 2 juta rupiah Yang masuk ke rekening BCA Terima kasih untuk kalian semua Yang sudah Luar biasa Mensupport Pavel Doa saya Tuhan Yesus memberkati Setiap taburan Sobat Waras Dan bagi Sobat Waras Yang rindu untuk mendukung Pavel Bisa support kami Lewat nomor rekening yang ada di layar kaca Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Ini dia ya Informasi lengkapnya Kemenlu minta warga negara Indonesia Tinggalkan Libanon Larang berpergian ke Iran dan Israel Ini baru dimuat tadi Seni 5 Agustus 2024 Ini kompas ya Kontan.co.id Jakarta Kementerian Lalu Negeri RI Menghimbau agar warga negara Indonesia WNI tidak berpergian ke Libanon Iran dan Israel Imbuan ini dikeluarkan Kemenluh RI Menyusul situasi Timur Tengah Yang semakin memanas Pasca petinggi Hamas Ismail Haniye Dibunuh di Iran Pada Rabu 31 bulan 7 2024 Pekan lalu Lalu mencermati perkembangan Kawasan Timur Tengah Akhir-akhir ini Demi keselamatan dan keamanan Kami menghimbau Kepada warga negara Indonesia Untuk sementara waktu Tidak melakukan perjalanan ke Libanon Iran dan Israel Sampai Sampai kondisi keamanan membaik Tulis Kemenluh dalam keterangannya Pada Senin 5 bulan 8 2024 Jadi ini benar-benar Apa namanya Kemenluh cemas ya Ayat Ayat Cemas Atau mungkin juga ya Takut ya Nanti Warga negara Indonesia Jadi korban nanti disana ya Kemenlu juga meminta Agar selalu waspada Dan mengikuti setiap arahan Yang dikeluarkan oleh Kontingen Perwakilan RI setempat Khusus Bagi warga negara Indonesia Di Libanon Wilayah Libanon Diimbau untuk dapat Segera meninggalkan Wilayah Libanon Tulis Kemenlu RI Ya rupanya Kemenlu RI Takut juga ya Nanti warganya Ada apa-apa nanti ya Kasian juga ya Kawan-kawannya Kemenluh juga Menyertakan hotline Agar warga negara Indonesia Bisa segera mendapatkan Bantuan jika terjadi Situasi genting Ya jadi menurut saya Warga negara Indonesia Yang waras-waras Ya segeralah tinggalkan Apa namanya Apa namanya Gaza Libanon Ya Iran Janganlah kalian kesana Ya Lalu Warga negara Indonesia Yang membutuhkan bantuan Dapat menghubungi hotline KBRI Beirut Itu nomor-nomor kontaknya Sudara bisa lihat ya KBRI Teheran KBRI Aman Direktorat Pelindung WNI Ya itu kawan-kawan Nomor-nomornya Sudara bisa lihat sendiri Ini Nomor-nomor luar negeri Ini ada PLES 961-70817-310 Ya itu KBRI Beirut ya KBRI Teheran PLES 989-024-668-889 Lalu KBRI Aman PLES 962-77915-0407 Lalu Direktorat Pelindung WNI PLES 62 Ini bagi yang di Indonesia ya 812-907-0027 Ya Sebagai informasi Ismail Hanye Tewas dalam Serangan udara Yang menargetkan Kediamannya di Teheran Iran sekitar Pukul 02.00 Rabu 31 Juli 2024 Waktu setempat Ya lalu Mereka memfitnah bahwa Israel yang melakukan itu Kawan-kawan ya Ya Sebenarnya pelakunya Iran sendiri Seperti yang saya katakan Iran itu mungkin Kesal karena Hanye datang ke Iran Ingin meminta jatah Apa namanya Meminta Iran untuk Menepati janji Karena Iran berjanji bahwa Setiap korban-korban yang digasai itu Akan dibayar Ya Akan dibayar oleh Iran Ya Mungkin ya Hanye ke sana Meminta jatah juga Tapi Ya Iran gak mau Atau suratnya habisan duit Akhirnya mereka habis isi Apa namanya Hanye Atau juga Mungkin Iran kesal kepada Hanye Dia sudah mendapatkan Banyak donasi Tapi donasinya Dia makan sendiri Ya Tidak bagi-bagi Ya mungkin saja Sudah dapat terjadi ya Atau mungkin Iran kesal Mereka sudah habis Banyak anggaran Tapi Israel Tidak pernah Tidak bisa dikalahkan Oleh Hamas Mungkin ya itu dapat terjadi Kawan-kawan ya Jadi saya dapat Apa namanya Menduga dengan kuat bahwa Yang melakukan pembunuhan itu Adalah orang Iran sendiri Ya Lalu ya ini ya Peristiwa itu terjadi di Wisma Veteran Perang yang dikelola oleh Korps Gada Revolusi Islam IRGC Ya Jadi Itu kawan-kawan Informasinya ya Jadi Kemilu Indonesia Ketakutan Dan Dia tidak mau Warga negara Indonesia Tewas di Libanon Di Iran Jadi dia suruh Supaya segera tinggalkan Libanon Segera tinggalkan Iran Bahkan juga Dilarang untuk Pempergian ke Iran Dan juga ke Israel Ya tapi Serasa kalau ke Israel sih Ya pasti akan aman-aman saja Kawan-kawan ya Karena sudah terbukti ya Kemarin ketika Hamas dan Israel Bertempur ya Banyak sekali ya Teman-teman kita yang Ke Israel Dan mereka aman-aman saja Kenapa serangan Hamas Tidak Menyentuh Ya Israel Tidak menyentuh Yerusalem Tidak menyentuh Tel Avif Jadi ya Mereka bisa Berwisata Rohani Dengan aman dan Sejahtera Itu kawan-kawan Informasi yang dapat Pafil bagikan Support terus Pafil Apalapa Channel Kalian semua luar biasa Tuhan Yesus berkati Salam Selamat siang Menjelang sore Selamat sore Ini Sementara Pembuatan plafon hari ini Sudah dimulai Pembuatan plafon gereja Pembuatan plafon gereja Pembuatan sementara dibikin Terima kasih telah menonton